Intro Setelah ketahuan berokok, Jinda Kirana terciduk lakukan hal berbahaya di jalan, tak patut dicontoh. Lama tak terdengar kabarnya, otis cantik Jinda Kirana baru-baru ini bikin netizen heboh. Dilansir tribunstile.com dari akun Instagram atlambeturah, 26 Februari 2018, pesinetron cantik ini terciduk tengah merokok di salah satu kafe. Memang tak ada yang salah dengan merokok, setiap orang bebas melakukan hal tersebut, termasuk Jinda. Dan namun yang menjadi permasalahan adalah, Jinda pernah mengaku bahwa dirinya tak merokok tembakau dan hanya merokok elektrik. Sebelumnya, bintang sinetron kepompong ini memang pernah terciduk merokok. Kala itu, Jinda mengaku dirinya hanya menghisap rokok elektrik, bukan rokok tembakau. Seperti yang ditulis akun Instagram lambeturah lewat caption berikut ini. Yuhuu dulu sih mbak engakunya gak ngerokok tembakau ya tapi cuma ngerokok elektrik. Nah ini terciduk hengpon jadu lagi asik sebat rokok malboros hayo oopi hejal mbak. Dalam video tersebut, tampak wanita muda memakai busana warna coklat yang ditengarai adalah Dinda Kirana. Ia terlihat tengah duduk di bangku sebuah kafe sambil memegang rokok. Tak hanya ketahuan merokok tembakau, mantan kekasih Middat Ajao Shini juga terciduk melakukan hal berbahaya di jalanan. Seperti dilansir tribunstyle.com dari Instastory Dinda pada Minggu, 25 Februari 2018, malam. Ya, usai nongkrong dan merokok di kafe, Dinda rupanya memilih kabur dengan membonceng motor. Tak diketahui secara pasti siapakah sosok driver yang memboncengkan dirinya. Apakah driver OJ online atau salah satu temannya? Pasalnya, orang yang memboncengkan Dinda tak memakai atribut driver OJol. Tak malu naik motor, sayangnya Dinda justru membahayakan keselamatan dirinya dengan tak memakai helm. Sambil memegang kopi, Dinda yang membonceng motor justru asik merekam video dirinya sendiri. Tak hanya itu, ia juga merekam kondisi lalu lintas jalanan yang kala itu terlihat padat. Tentunya apa yang dilakukan Dinda sebagai publik figur ini tak patut dicontoh ya guys. Pasalnya selain berbahaya, tak memakai helm saat naik motor juga merupakan tindakan melanggar lalu lintas bagi pecinta sinetron dan FTV. Nama Dinda Kirana pasti sudah familiar banget ya. Darah kelahiran Kasih Malaya ini memulai kariernya pada tahun 2001 lewat sinetron wah cantiknya. Ketika itu, Dinda Kirana bermain sebagai salah satu aktris cilik perannya dalam sinetron berlanjut ketika beratting di sinetron inikah rasanya, 2003. Namun yang membuat namanya melambung dan Tian melejit adalah saat ia berperan sebagai baby di sinetron kepompong. Di usinya yang kini menginjak 22 tahun, penampilan Dinda makin kece dan stilis habis. Nah buat kamu nih yang ingin tampil sekece bintang FTV, penampilan mantan kekasih middat ajaos ini bisa banget loh kamu contek. Berikut TribunStyle.com rangkum beberapa gaya keren nam Cicbinda dalam style casual. Buat kamu yang suka tampil casual dan gak mau ribet, style satu ini pas banget kamu coba. Cukup padukan kas tribal dengan celana J-Ans. Lalu tata rambutmu dengan style harbun atau cepol. Dijamin kece badai abis 2. Swoater untuk tampilan yang lebih hangat di musim hujan ini, swoater bisa jadi pilihan. Kamu bisa pilih swoater berwarna cerah seperti yang dipakai Dinda. Udah deh tinggal dipadukan dengan J-Ans dan sneaker. Keren gak harus ribetkan 3. Kaos tumbuh selain kas tribal, kamu juga bisa pakai kaos tumbuh yang belakangan lagi hits banget nih guys. Padukan deh sama celana pendek atau kulot atau bisa juga celana cukberai. Gayamu gak bakal ada yang ngalahin deh. Bomber jacket untuk tampilan yang lebih sparty, bomber jacket bisa jadi pilihan lain. Kamu bisa padukan dengan leging, celana J-Ans ataupun celana hitam panjang. Pastinya kalian bakal sekece Dinda Kirana 5. Sukajan jacket untuk kamu yang gak terlalu suka bomber jacket. Ada pilihan lain nih, yaitu Sukajan jacket. Desain DNA motifnya yang unyu-unyu pas banget buat kamu yang girly. Bisa kamu padukan dengan crop top dan skirt. Untuk alas kakinya kamu bisa pakai Loaverse, Snackers ataupun platformnya Girls 6. White powder nah, untuk tampilan yang lebih mesh, white powder gak pernah salah. Outfit satu ini bisa kamu padukan dengan inner berupakan top, hot pants ataupun mini dress. Dijamin penampilanmu bakalan unyu-unyu abis hujung. Bohemian di dress terakhir kamu bisa cobain style ala Bohemian seperti Dinda ini. Kamu bisa pakai dress Bohemian dengan hiasan fringes serta pompom yang unyu abis. Untuk rambut kamu bisa pakai boatherhead ala para traveler. Jangan lupa padukan outfit ini dengan sneaker dan slingback motif teknik. Penampilan kamu bakalan gak ada matinya.